Hai nah ini ya teman-teman kita sudah uji coba ini sudah minus 21 waktu pendinginan ini selama 3 jam tadi start awal di plus 20 sampai di minus 21 3 jam nah ini airnya sudah kental ya teman-teman ya kalau sudah minus 20 ke atas dah sudah kental nah bisa dilihat ya itu sudah esnya sudah timbul nah ini kelebihannya kalau pakai agitator yang pakai baling-baling seperti ini walaupun airnya kental putaran tetap stabil sirkulasi air tetap stabil jadi sudah tidak ada hambatan dia jadi tidak sama seperti kayak pompa celup itu kalau dia minus tinggi itu berat aneh ngangkatnya mompanya airnya berat ya karena airnya kental Nah kenapa ini kita setting sampai di minus 22 ini nah ini kita setting sampai di minus 23 karena ini untuk es loli atau es krim beda sama es batu kalau es batu kita settingnya paling tinggi di minus 15 paling rendah di minus 12 nah bedanya kalau es batu dengan es krim itu kalau es batu kan air biasa Nah jadi enggak perlu minusnya sampai 20 atau 21 gitu tapi kalau untuk es krim karena dia menggunakan lemak ya ada lemak susu atau lemak santan nah jadi beda jadi tidak harus minusnya harus tinggi demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat Terima kasih selamat menikmati